Setelah aktivitas Gunung Kerinci yang semakin meningkat, pemerintah Provinsi Jandi dan pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar apel kesiapsiagaan untuk menanggulangi terjadinya bencana nih lor. Itu-itu mudah-mudahan itu dijauhkan dari balak dan tetap waspada dan hati-hati. Ini dia pantauan Bang Jeng. Dalam melakukan kewaspadaan untuk menanggulangi letusan Gunung Kerinci, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin langsung apel kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Kerinci pada 14 Januari 2023. Apel ini dikelar di lapangan PTPN 6 Kayu Arok Kerinci yang dihadiri Bupati Kerinci, Wali Kota Sungai Penuh, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Gabu Jambi serta Forkopim dan lainnya. Menurut Al-Haris, jika terjadi letusan, maka ada sebanyak lima desa yang tidak dapat dievakuasi. Hal ini lantaran jalur evakuasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci 11. Oleh karena itu, Al-Haris berharap dengan apel kesiapsiagaan ini, pemerintah bersama TNI Polori, BBBD, dan pihak terkait dapat mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Dengan status Gunung Kerinci sekarang yang sudah memasuki level 2 waspada, diimpau untuk seluruh masyarakat agar tidak beraktifitas di sekitaran Gunung Kerinci dengan radius 3 km. Dengan apel ini kan kita tahu bahwa ternyata ada lima desa yang tidak bisa dievakuasi. Nah, sementara jalur itu jalur TNKS. Tadi yang kita tembus hari ini, kita akan coba dengan mencoba meminta pihak-pihak yang terkait yang bisa menukung kita hari ini. Nanti Pak Bayu, Kalak, kita melapor ke Kepala BNPB, Kepala BNPB, kiranya beliau juga akan mendorong ke Kepala BNPB. Berarti ada respon ya? Harus menandalkalan, Pak. Bisa menandalkalan, Pak. Bisa menandalkalan, Pak. Bisa menandalkalan, Pak. Sementara itu, Gubernur Al-Hari juga menyerahkan tugas Ketua Harian penangkulangan bencana erupsi Gunung Kerinci kepada Danrem 042 Karuda Putih sebagai Ketua Harian. Rian Cenceng, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!